Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kembali lagi di channel tentang Android 123 Oke pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial Cara masuk ke recovery mode Atau recovery mode dan mode download Di smartphone Samsung Galaxy V ya Tanpa menggunakan kombinasi tombol Oke yang pertama kita menggunakan PC ya teman-teman Nah setelah itu kita install Software minimal adb passboot Oke kita install Oke sudah selesai Oke pertama ya kita masuk ke mode recovery Menggunakan minimal adb passboot Kalian masuk ke driver C Dan cari minimal adb passboot ya Ini dia Oke sekarang Kita klik shift Sama mouse yang ada di kanan Oke taruh lukar ya Oke seperti ini Klik open command window hair Sekarang Tancapkan USB ke Samsung Galaxy V Dan kita sudah mengaktifkan USB debugging Oke setelah tampil seperti ini Kalian coba Ketikan adb The pass Seperti ini Klik enter Oke Ketikan lagi adb sell Oke tidak terkoneksi Oh sudah sudah Oke Kita lihat di smartphone Samsung ya Oke sudah Ini sudah connect adb sell Nah sekarang kita akan reboot ke recovery Kita coba reboot Reboot Recoveri 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 Oke klik enter Dan kita lihat di smartphone Samsung Galaxy V nya Sudah mati dan dia akan reboot ke recovery Oke Sudah berhasil ya Tanpa menggunakan Tombol apapun Tombol power Tombol home Dan volume Tidak digunakan ya Dan oke yang kedua Poin kedua Kita masuk ke mode download ya Tanpa menggunakan tombol juga Oke kita ini reboot dulu Kita reboot Masuk lagi ke Tempilan awal Tempilan Samsung Oke Yang masuk ke mode download Kita menggunakan salah satu tool Yaitu yang bernama Samsung 300k tool Oke Kita tunggu dulu ya Sampai Ini masuk ke menu Dan ini Toolnya Kita buka saja dulu Oke dan Akan seperti ini Tempilan Nah ketika Samsung Galaxy V connect Lihat Disini akan seperti ini ya Duplic into resistance Nah sekarang Belum selesai yang loading Kita tunggu oke Sudah masuk ke home screen Sekarang Nah toolnya sudah kita buka Seperti ini Dan USB nya sudah tersambung ya Jangan lupa juga USB debugging kalian sudah aktif ya Oke Buka toolnya Dan kita klik Ini Kita klik Kita lihat di sebuah smartphone Samsung nya Sudah reboot Dan dia masuk ke mode download ya teman-teman Oke Seperti itu Ini bermanfaat Untuk yang Mengalami kerusakan Dalam sebuah tombol Samsung ya Teman-teman Contoh Disini Saya tidak bisa menggunakan tombol home Karena sudah tidak berfungsi ya Dan mungkin ada juga yang mau hard reset Menggunakan Mode ini bisa juga Contohnya Yang tombol home Tombol home atau Volume ya Yang Tidak berfungsi Dan atau mau flashing Kita tidak mempunyai tombol home Atau power Kalian bisa menggunakan cara ini ya Oke Mungkin Sampai disini dulu Pertemuan kita Nanti kita lanjut Untuk Cara-cara yang selanjutnya ya Oke Assalamualaikum wr. wb